Ini ada, sampah itu adalah sebuah potensi yang besar. Oh, oke. Potensi sampah itu besar, jadi sampah itu tergantung dari sudut pandang mana kita ngeliatnya. Hey, Sota Citaru, Waga Pak Manang Tujuh, let's go! Hey, Sota Citaru, kita santai bersama sambil ngobrolin Citaru. Oke, berbicara tentang nilai dari sampah nih, yang paling mahal ini sampah apa biasanya? Per kilonya, yang diterima sama bang Sampah Bersinar ini. Pada relatif sih ya, pada prinsipnya gini, semakin tertilah maka harusnya semakin bagus. Contohnya nih, Kang Yudi punya kardus sama bekas susu bayi, terus bekas kalender, bekas undangan, sama ada bekas coret-coretan print yang gak jadi. Nah, itu kalau digabungin jadi murah banget. Tapi kalau dipisahin nih kardus, kardus aja harganya Rp. 3.000 misalnya ya. Duplek yang bekas susu, bekas biskuit, itu dia punya harganya lagi. Kertas dia punya harganya lagi, sehingga harganya akan semakin tinggi. Jadi kalau mau makin tinggi, kita pilah sesuai jenisnya. Semakin terpilah, maka harganya semakin bagus. Nah, semakin banyak kita udah beresin sampah kita, sampah tetangga kita yuk mahal, kita dapet duitnya mungkin banyak. Oke, berarti sampah yang paling mahal diterima di sini adalah sampah yang dipilah. Sampah yang dipilah, ya. Kalau kita sih sebenarnya, karena kita juga ada PT, di mana kita juga harus memikir, Jadi kalau namanya perusahaan itu, kita membangun dengan prinsip 4P. 4P itu satu planet, bagaimana kita berkontribusi terhadap planet, lingkungan bumi kita. People, pengembangan manusia. Jadi saya selalu menjadikan ini menjadi wadah untuk teman-teman di sini bisa kreatif, belajar memimpin, belajar inovasi. Itu terbuka sekali. Bahkan saya ada satu tim saya, itu dari pemilah, dia bahkan bisa menjadi salah satu andalan untuk sosialisasi. Itu luar biasa sekali. Kemudian yang P, yang ketiga itu tidak kalah penting, itu adalah profit. Karena kalau nggak profit, maka perusahaannya nggak akan sustain. Kita mau minta-minta sama siapa, gitu kan. Jadi yang ketiga itu adalah profit. Satu lagi purpose. Bagaimanapun, apapun kita harus lakukan dengan satu tujuan. Dengan satu tujuan dan juga dengan desire. Dengan apa, satu, apa ya namanya tuh, semangat lah, passion gitu. Nah, tadi berhubungan dengan profit itu, kami ada kerjasama dengan, karena kami juga menjadi member of Adupi Indonesia, kita bekerjasama di sini menjadi pengumpulan PET. Kita mau ini jadikan koleksi PET. Jadi utamanya kita PET. Jadi kalau misalnya untuk plastik seperti air mineral, atau galon sekali pakai, itu bisa dikumpulkan di sini supaya didaur ulang. Karena ini memang banyak sekali isunya. Kita juga pengen komplain galon sekali pakai, mengandung mikroplastik. Ya sama aja sih, yang botolan juga mengandung mikroplastik. Jangan salah ya. Semuanya yang plastik itu memang mengandung mikroplastik. Nggak bisa tutup mata gitu. Nah sekarang kalau galon yang berulang kali pakai, apa tidak ada masalah? Ada juga tuh masalahnya. Karena itu polikarbonat. Polikarbonat pun masalah. Tapi kan kita juga capek ya, kalau kita harus mau pakai kendi juga. Nggak bisa ya, airnya dari mana mau pakai kendi. Jadi sekarang bagaimana kita hidup terus berjalan, tapi yang penting tadi, tapi tanggung jawab kita nih, sama sampah kita yang harus kita selesaikan. Nah nanti untuk Bangsa Bapak Bersinar ini, kita akan jadi koleksi juga untuk PET, botol air mineral, galon yang sekali pakai. Itu kalian nggak usah pusing, kirim aja ke Bangsa Bapak Bersinar, kalian dapat uang. Wuh, mantap. Nah, cara mendapatkan uangnya seperti itu. Mekanismenya kita menerima uangnya seperti apa? Mekanismenya, nih. Pertama, Kang Yudi harus pilah sampahnya dari rumah, ya sesuai jenisnya. Ada panduannya, kita bisa kirimkan panduannya, atau bisa cek juga di webnya bangsa bersinar.com, atau di Instagramnya bangsa bersinar.id, atau bisa chat langsung ke adminnya, semuanya pasti kita akan menjawab, panduan pemilahannya seperti apa. Pas respon. Panduan pemilahannya seperti apa. Lalu nanti bisa bintang dijemput, bisa di bangsa sampah keliling, bisa datang langsung, bisa juga ke unit yang terdekat. Kita coba carikan unit yang terdekat. Nah, nanti begitu diterima, memang tidak harus ditransfer. Harus verifikasi di gudang, apakah jumlahnya sudah sesuai dengan yang ditabungkan di formnya. Kalau sudah sesuai, itu akan kita transferkan. Jadi tinggal daftarkan saja, Kang Yudi punya rekening BNI, atau mandiri, atau mau pakai link saja, atau enggak. Kita kasih pilihan. Tapi kalau belum punya, gimana? Kita bisa bantu buatkan, dengan biaya administrasinya itu, bukan biaya administrasi, biaya pembukaan rekening saldo awal, hanya Rp20.000, tidak ada biaya administrasi seumur hidup. Tidak ada. Tidak ada biaya administrasi. Biasanya kan bank itu suka ada tiap bulan. Tidak ada. Jadi Rp20.000 itu seumur hidup? Rp20.000 itu saldo awal, bisa ditarik lagi. Jadi kalau nabung sampai Rp100.000, menarik ke Aten Rp100.000, ya nol bisa. Tidak ada masalah. Jadi kita buat yang termudah, karena ini juga menjadi sarana, literasi keuangan buat masyarakat. Karena masyarakat kita masih banyak yang nabung di bawah bantal, nanti kena rayap, baru nangis. Yuk kita nabung ke bawah. Jadi syaratnya untuk menjadi nasabah di bank, di bank sampah bersinar ini, satu, harus punya rekening. Kalau tidak, juga bisa dibukain. Syaratnya satu, mau pilih sampah saja. Udah, cuman itu saja. syaratnya. Itu doang. Jelek-jelek, kalau misalnya memang datang ke sini, nggak mau buka rekening, cash pun kita bisa, tapi kita minimalisir. Kita juga ada tabungan emas pegadaian, kalau misalnya pengen sampahnya di-convert jadi emas, itu bisa. Karena kan sekarang, beli emas kan bisa 0,01 ya. Punya uang Rp8.000, ya bisa dapat emas 0,01. Iya, gitu. Oke, berarti jadi dari runtah menjadi berkah ya? Bisa. Amin. Oke, luar biasa, luar biasa. Tadi ngobrolin tentang KCU. Ini udah ter-cover berapa kota kabupaten, Pe? Kita saat ini ada di 3 kota kabupaten. Ada kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat. Oke, jadi tiga itu ya? Iya. Nah, oke. Tadi juga ini ketika datang ke sini, ini yang luar biasa langsung dijelasin ya sama... Sampahnya? Ada timnya ya? Sama tim dari Bang Sampah Bersinat ini, dijelasin bahwa satu-satunya ini, blablabla. Terus kita diajak juga jalan-jalan, Pe? Oh, udah-udah jalan-jalan ya? Tapi belum lihat tadi minimarket, ternyata ada juga minimarket. Ada di depan, paling depan. Nah, yang bikin penasaran ketika datang ke sini adalah ini dia. Oh, ini lukis tadi ya? Iya, ini lukisan mitra binaan kami. Karena lokasi kita itu di Balai Endah, di sini itu ada pelukis-pelukis jelekong. Jadi ini pelukis-pelukis yang luar biasa. Nah, kita ajak mereka untuk membuat lukisan dengan imajinasi yang berhubungan dengan lingkungan dan menggunakan material dari sampah. Jadi ini semuanya sampah. Jadi kalau dilihat dari dekat itu lebih kelihatan ya, 3D-nya ya. Iya, benar-benar. Ini kayak muncul gitu ya. Iya, ini semuanya dari sampah, dari ada yang kertas, kain, semuanya. Ini menceritakan tentang sungai Citarum. Sungai Citarum. Jadi kalau dilihat itu ada jembatan, jembatan Oxbow ya, dekat sini. Nah, dulu itu masyarakat buang sampah ke sungai ya, sehingga sungainya kotor, banyak sampah. Nah, kalau sekarang masyarakat punya sarana untuk bawa sampahnya ke bank sampah bersinar, masukin sampah, nanti keluarnya tinggal narik di ATM. Seru banget sih, seru, seru, seru. Oke, nah, terus tadi juga kan diajak jalan-jalan juga ya, dan Teteh juga tadi nyinggung-nyinggung Maggot. Maggot, iya. Kenapa sih jadi satu andalan di bank sampah bersinar ini, Teteh? Si Maggot ini? Karena sampah organik itu sebenarnya paling banyak di TPA sih. Orang-orang males ya sampah, masukin aja semuanya. Padahal kita tuh pengen mem...